Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya. SMP Santamorea Viti Menorowo mulai adakan ujian tryout pertama yang dilaksanakan di rumah guru atau salah satu rumah siswa. Tryout pertama di SMP Santamorea Viti Menorowo ini dilaksanakan selama 4 hari dengan tetap memperhatikan protokol COVID-19. Kepala Sekolah Yovita Naisaban AMD ketika ditemui media di ruang kerjanya menyampaikan bahwa ujian tryout yang diselenggara selama 4 hari ini dibagi dalam 4 titik lokasi ujian dengan jumlah siswa-siswi 62 orang dan terdapat 7 bidang studi yang akan diujikan. Jadi, peserta ujian ini ada 63 minus 1, ada 62. Kami bagi dalam 5 titik. Titik pertama di Nurulwabwe, kedua di Kienren, ketiga di Aitiris, keampau di Batasana. Ada 7 bidang studi, jadi ujiannya 4 hari. Hari pertama 2 bidang studi, agama PKN, agama PAS Indonesia, hari kedua matematika PKN, hari ketiga. PAS Masih Inggris, hari keampet IPA. Kami sudah agendakan untuk tryout 3 kali. Nanti tryout kedua itu tanggal akhir Februari, tryout ketiga 15 Maret. Ia pun menunturkan bahwa ujian tryout dilakukan sebanyak 3 kali ini guna mengantisipasi apabila tidak ada ujian sekolah, maka nilai siswa-siswi akan diambil dari nilai tryout tersebut. Sesuai hasil rapat MKKS minggu lalu, jadwal penyusunan soal ujian sekolah tanggal 18 Februari hingga 22 Februari 2021. Akan tetapi jika COVID-19 masih terus melanjut, maka tidak akan ada ujian sekolah. Kami agendakan, jadwalkan untuk tryout ini, ini sudah dari tahun-tahun kemarin. Tahun lalu itu untung kami 3 kali tryout, tapi yang ketiga sudah agendakan bahan tidak jadi karena PAS COVID. Jadi ini untuk mengantisipasi, jangan sampai seperti tahun lalu, tidak terjadi ujian sekolah, maka anak punya nilai ijazah dengan nilai repor mau pakai apa. Ya maka kami mengantisipasi adakan tryout 1, tryout 2, kalau masih diberi kesempatan atau memungkinkan berarti sampai ujian tryout ketiga. Itu jangan sampai tanggal, karena ujian sekolah, jadwal itu tanggal 19 April. Dan sampai COVID masih berlanjut, berarti nilai ijazah dengan nilai repor kami pakai tryout 1 dan tryout 2. Nilai repor itu semester 6.